Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa karya Allah yang begitu agung dan luar biasa sungguh nyata dalam kongregasi kami. 185 tahun sejarah terukir. Tak mungkin bisa semuanya diceritakan. Namun biarlah karya-karya ini yang menjadi bukti dan pengingat hati bahwa putri-putri pengikut Bunda Elisabeth Kreaters, suster-suster cinta kasih Santo Carolus Boromius telah melalui perjalanan yang sangat panjang untuk merangkai kisah kasih ke berbagai penjuru dunia bagi putra-putri Allah. Dan inilah perjalanan kami untuk kembali melihat keindahan kasih dalam setiap karya Allah di kongregasi ini dalam untayan Simfoni Bela Rasa. Terima kasih telah menonton! Ini loh suster Fee, aku tuh disuruh ngisi rekoleksi di SMP Tarakanita Bengkulu. Nah suster kan kemarin diminta di Tarakanita Jakarta kan, bantunya nol aku buntuk banget nih. Yang penting ceritanya itu tentang semangat Bunda Elisabeth. Nah aku sebuntuk banget kip, yeeh. Sek, se, temanya apa? Itu loh semangat Bunda Elisabeth dan anak muda. Tuh, bingung nih. Loh, ini bukunya bagus banget suster kok aku baru lihat. Ini buku baru, coba dibuka si Pak tahu nemu inspirasi di sini. Ya ampun bagus banget. Bunda Maria Bentang Samudera. Loh, ini kan rumah kita di Belanda kan? Keren nge? Keren banget sumpah. Oh my God, aku pengen banget lo kesini. Under the boge, under the boge, lho suster. Kapan kesini? Eh, loh, loh, loh. Eh, loh, loh, loh. Loh, loh, loh. Ya ampun Tuhan, kita di mana? Iya, kita di mana susertek lah? Eh, eh, itu siapa? Kok kayak Bunda Elizabeth di gambar yang biasa kita lihat? Iya, itu yang biasa kita lihat di perpustakaan kan? Di gambar tadi itu Ya ampun, itu berarti kita ada di... Belanda Kita samperin yuk Tapi aku takut Aku juga, gak apa deh yuk Halo, permisi suster Halo para suster, selamat datang Udah-udah, gak usah pada bingung dan panik gitu Saya sudah menunggu para suster dari tadi loh Menunggu kami? Kenapa? Saya mau memberi surprise untuk kalian Wah, surprise? Tapi ini benar Mudder Elizabeth Gritters? Iya benar, saya Mudder Elizabeth Udah-udah, ayo kita jalan-jalan Loh, Mudder Aku kok kayak pernah lihat kapel ini sih? Kapel BS Hush, sembarang kalian nih Ini kayak yang digambar-gambar Kalau kita belajar sejarah kongregasi Iya benar Ini gereja Sinservas Ingat kan? Jadi begini nih ceritanya Dulu, Pastor Van Bar dan saya mengawali kongregasi CB Untuk menanggapi situasi yang sungguh tidak mudah Apakah kalian pernah membayangkan Bagaimana situasi saat itu Sungguh mencekam dan memprihatinkan Ada banyak orang terlantar Situasi moral tidak karuan Banyak orang sakit, menderita, dan meninggal Dalam situasi yang mengenaskan Gereja-gereja ditinggalkan Malah digunakan untuk tempat menyimpan senjata Lalu, di gereja si Nikolas Saya membawa segala keprihatinan Dan kerinduan saya dalam doa Oh iya, ingat-ingat Dulu, muder berdoa di sini kan? Di depan patung Maria bintang samudera Pada pesta, Maria diangkat ke surga Lalu mendapat persetujuan dari surga Ya, itu akan terjadi Wah, kalian suster-suster muda yang semangat dan pinter-pinter ya Jadi semuanya dimulai dengan hal yang sangat sederhana loh Para suster mengumpulkan anak-anak Untuk belajar menjahit Belajar agama Mereka mencoba untuk berani berhadapan dengan keprihatinan zaman Dan membuat pembaruan yang saat itu sungguh diperlukan Yaitu pembaharuan moral Wah, keren ya Kalau gak salah melayani di Panti Asuhan Dan rumah sakit Calvaryburg juga kan, muder? Iya Itu pembaharuan dan perkembangan Yang Tuhan anugerahkan dan kami upayakan sesudahnya Aduh, terharu ya jadinya Hah, kamu tuh lho Padahal masih belum melihat yang lain kan? Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita Ayo, ayo sini Ini rumah masa kecil saya Wah, jadi dulu muder besar di sini ya? Iya, di rumah ini juga para suster pernah membuka komunitas Nah, karena pemerintah memutuskan untuk dijadikan jagar budaya Maka para suster pindah ke Drift 151 Pastoran Gereja St. Peter Tempat para suster berpastoral sampai sekarang ini nih Jadi, di sini para suster lebih banyak melayani di tengah umat ya, muder? Oh, ya jelas Meskipun cuma bertiga Namun para suster bertugas sebagai asisten paroki Yang melayani umat sekitar 1.400 orang lho Wow, keren Iya, keren Dengan penuh keceriaan dan semangat Para suster memberi kata kese untuk anak-anak yang komuni pertama dan krisma Menyiapkan pernikahan Memimpin doa bagi umat yang meninggal dunia Mengunjungi orang sakit dan berbagai kegiatan lainnya di tengah umat Mantap ya, muder Pasti kehadirannya sangat dirasakan oleh umat di sini Yes, of course Ini biara suster sebe di Tansani ya kah? Ya, betul sekali Wah, lalu mengapa kok para suster sampai jauh-jauh membuka karya di benua Afrika sih, bunda? Jadi, saat itu Paus Pius ke-12 mengeluarkan ensiklik Fidei Donum Yang juga berisi ajakan agar umat dan biarawan-biarawati berani pergi ke Afrika Untuk mewartakan Injil Maka, pimpinan umum saat itu mengutus suster Gervasio, suster Waltera, dan suster Hungera Untuk mengawali misi di Afrika Wah, misi baru, tantangan baru dong, muder Yah, memang bisa dikatakan itu tugas yang berat dan menantang Bayangkan saja yang paling simpel nih ya Kita tadi habis dari Eropa Cuacanya sejuk dan agak dingin kan Lalu, pindah ke sini dengan iklim yang beda banget kan Belum lagi soal budaya Latar belakang dan juga berbagai tantangan lainnya Tapi, inilah cara kongregasi untuk ikut ambil bagian dalam duka ilahi dan melakukan pembaruan nyata Lalu, karyanya di sini apa, muder? Pada awal karya, para suster bekerja sama dengan para misiunaris Afrika Mereka menerima dan merawat orang-orang yang sakit di sini Wah, mereka itu hebat loh Dalam sehari bisa 50-100 orang yang datang Mereka dengan senang hati merawat orang sakit Meskipun ada banyak pekerjaan lain yang juga harus dilakukan Nah, dalam beberapa waktu, karya para suster semakin berkembang Menjadi sebuah regio Ada sekolah, sekolah perawat, rumah sakit, dan karya pastoral Pasti, tenaga yang dibutuhkan juga semakin banyak dong ya Maka dikirimlah misionaris dari Indonesia Saat ini saja, sudah ada 9 komunitas dan 1 rumah pembinaan di sana Wih, keren ya Berarti, ada banyak suster dan calon suster CB asli dari benua Afrika ya, muder Wah, ya jelas Hal ini menunjukkan betapa kehadiran para suster di sana Sungguh membawa pembaruan dan juga menarik untuk orang-orang muda Eh, hebatnya lagi nih ya Ternyata, kehadiran para suster itu juga menyentuh hati pemudi-pemudi di Kenya lho Sehingga mereka juga ingin masuk suster CB Wah, hebat sampai negara tetangga Kenya Di Kenya, para suster juga membuka karya ya, muder Karya di Kenya ini menanggapi situasi yang konkret Banyak para suster yang studi di Universitas Katolik Afrika Timur Maka, para suster dari regio Tanzania memikirkan untuk membuat tempat tinggal atau asrama Yang mendukung bagi para religius yang sedang studi di sana Wah, sangat kontekstual ya, muder Itulah yang namanya pembaruan Tidak akan pernah lepas dari konteks dan situasi yang dihadapi dalam karya misi Wah, makin bangga sama CB Lho, 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 lho Kenapa ini? Wah Ah, kita dibawa kemana? Kita sampai di Brazil untuk lihat karya CB di sini Wah, apa saja muder Pelayanan ini berawal dari Pastor Francisco Pintak Yang mengundang suster Crescensia untuk mengunjungi Brazil dan melihat kemungkinan memulai misi baru di Brazil Pelayanan Pastor Ciko dan Pastor Daniel itu banyak dan luas sekali Jadi harapannya para suster bisa membantu karya pastoral untuk melayani umat di sini Soal liturgi, katekesa, ibadat sabda, bahkan juga paduan suara Wow, menarik itu muder Iya, sejak beberapa tahun lalu, setiap hari Sabtu dan Minggu Suster Teresiata bersama dengan dua orang Pastor berkeliling mengunjungi stasi-stasi secara bergantian Bahkan ada yang sampai 130 km lho jauhnya Wow, kerennya Totalitas banget Bukan hanya itu Para suster di sini sangat mempunyai hati yang tergerak dan juga antusias untuk membuat pembaruan dalam hal sederhana Misalnya, mengumpulkan ibu-ibu untuk diberi bekal membuat kristik yang bisa dijual dan menghasilkan uang Bekal keterampilan menjahit dan kerajinan tangan yang dimiliki oleh suster Litwiana Juga sangat membantu dalam pengembangan karya pendampingan bagi ibu-ibu dan para wanita Wah, benar ya bunda Membuat gerakan pembaharuan lewat hal sederhana yang bisa membantu orang lain semakin berkembang Mantep banget deh Iya benar Kreatif dan inovatif sesuai dengan apa yang dibutuhkan umat di sana Misalnya nih, orang Brazil tuh kan sukanya nyanyi dan nari kan ya Maka para suster juga masuk dengan cara itu Nah, sebagai ungkapan syukur atas 15 tahun misi di Brazil Maka dibangunlah sebuah homestay yang diberi nama Elizabeth House di samping biara Yeay, provisinya Ya udah, makan dulu yuk Itu ada sesuatu di sana Sekarang makan telur balut dulu Buat ganjal perut Apaan ini? Kok telurnya ada bulunya? Coba-coba tutup mata Terus langsung diseruput Ah, ternyata lumayan enak juga Nah, itu makanan khas Filipina Tempat kita berpijak sekarang ini nih Memang ada kisah apa lagi di Filipina ini, Mudar? Semua berawal dari mimpi Suster Katarinia Liedmeyer Yang sangat visioner dan punya semangat pembaruan itu Ingin mengembangkan karya di Asia Benarlah bahwa Tuhan itu merentangkan tangannya Lewat bantuan banyak orang dalam mengawali karya misi di sini Selain itu, Mudar Katarinia ingin mengembangkan persahabatan gereja di Asia Sehingga saling memperkaya hidup rohani Sekaligus, kita menghidupi adanya panggilan mundialiti Dan mengembangkan semangat misionaris Visioner banget ya Mudar Katarinia ini Sejauh itu berfikirnya Dan sekarang benar-benar bisa dirasakan Bahwa CB menjadi lebih berwarna Dengan kehadiran para suster dari Filipina Iya benar Kehadiran para suster CB di Filipina Sangat disambut baik oleh umat setempat Banyak anak-anak yang tidak mampu Akhirnya mendapat bantuan Sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan Dan juga banyak umat-umat di daerah pinggiran Yang mendapat pelayanan katekis Sehingga semakin banyak orang juga mengalami keselamatan Wah benar-benar mewujudkan spiritualitas CB ya Eh itu kok ada sepeda ontel nganggur? Ingin deh naik sepeda Mudar yuk kita goes Eh ini kita dimana ya Mudar? Nah kita sudah sampai di Vietnam Ya ampun Enggak nyangka Iya ya Pantesan suasananya agak beda By the way Bukannya Vietnam ini negara komunis ya Mudar? Hei Sama seperti sejarah gereja perdana pada masa penganiayaan Iman mereka justru ditempa dan dimurnikan Demikian juga dengan gereja di Vietnam ini Tantangan justru membuat mereka semakin tangguh dalam beriman Dan akhirnya memunculkan pula banyak penih panggilan Sebagai CB dari Vietnam ini Aduh jadi terharu Bener juga ya Meski dalam beberapa hal masih dibatasi dan diawasi Namun itu tidak menyurutkan semangat dan cinta para suster Untuk melayani orang-orang defable Mereka yang HIV AIDS, Adi Yuswa, dan Yatim Piatu Sekarang ini sudah ada tiga komunitas disini Salah satunya digunakan sebagai rumah pembinaan calon-calon suster CB Wah, kita sudah sampai NTT Ya, sekarang kita sudah sampai di Larantuka Ya ampun, naik sepeda tiba-tiba sampai disini Eh, bukannya setahu saya Regio Indonesia Timur itu pusatnya di Kupang ya? Yah, itu kan sekarang Pada awalnya, para suster pionir memulai misi di keuskupan Larantuka ini Atas Undangan Uskup Larantuka, Monsignor Thyssen SVD Saat itu, para suster memulai pelayanan di rumah sakit bukit Lewoleba, Lembata Wah, luas sekali karyanya, muder Iya, karya para suster disini berkembang sangat pesat Tidak hanya di Lewoleba, namun juga meluas sampai ke Papua Hingga saat ini sudah ada sembilan komunitas dan satu rumah pembinaan Karyanya juga komplit tuh Ada sekolah, rumah sakit, dan juga pastoral Terutama juga kunjungan ke umat-umat Iya, benar Kan, sudah beberapa tahun lalu menjadi regio juga Calonnya juga banyak Semua itu karena ketulusan hati para suster Serta kegigihan dalam melayani Meski disini bisa dibilang medannya kan sulit Harus nyebrang pakai kapal, jalan kaki, dan sebagainya Untuk melayani umat Keren banget ya, muder Iya, emm, kalian mau pulang nggak? Maksudnya pulang ke komunitas? Loh, ini kapal fondel? Bukannya kapal fondel itu yang dulu membawa 10 misionaris Belanda ke Indonesia yang? Iya, ayo cepat naik Biar kalian ngerasain juga Muder, muder Kalau nggak salah nih ya Bukannya CB juga pernah ada karya di Norwegia dan Amerika ya? Ceritanya gimana tuh, muder? Iya, benar Kongregasi juga pernah membuka karya di Norwegia dan di Amerika Karya di Norwegia berawal dari undangan Monsignor Jan Olaf Smith Yang saat itu menjabat sebagai vikaris apostolik di Norwegia Beliau melihat kebutuhan gereja di Norwegia pasca reformasi Dan akhirnya kongregasi memberanikan diri untuk menjawab undangan tersebut Tepatnya pada tahun 1923 dengan mengutus 4 suster untuk berkarya di Norwegia Ketekunan, keberanian, dan kepercayaan pada penyelenggaran ilahi Juga menjadi kekasan para suster yang berkarya dalam bidang kesehatan, pastoral, dan pendidikan Sedangkan di Amerika, para suster memulai karya di Amerika pada tanggal 12 Juli 1981 Awalnya, komunitas di sana dijadikan sebagai rumah studi bagi para suster yang melanjutkan kuliah keperawatan Lalu, seiring berjalannya waktu, para suster mulai membuka daycare Mengajar di sekolah, dan juga melakukan berbagai karya pastoral Sebenarnya hebat ya muder Tapi, kenapa karya di sana sudah ditutup ya muder? Yah, seiring berjalannya waktu, kongregasi juga terbuka atas realitas yang ada Situasi para suster yang berkarya di sana semakin tua Dan juga tidak adanya panggilan menjadi pertimbangan ditutupnya karya di sana Kemudian diserahkan kepada pemerintah Setelah berdiskresi cukup lama, akhirnya pada tahun 2018 Secara resmi, karya di Norwegia ditutup Begitu pula dengan biara di Amerika Pasti bukan keputusan yang mudah juga ya muder Dan sudah dipertimbangkan matang-matang Meski sudah ditutup, tapi kehadiran para suster sebe di sana Pasti sudah memberi warna baru ya muder Iya dong, pastinya Muder, seingat saya nih Misi di Indonesia itu adalah misi pertama kongregasi sebe Keluar dari benua Eropa, ya kan? Iya, gimana sih kisahnya muder? Jadi, pada waktu itu muder Lusiano Let menerima tawaran Monsignor Leuven S.Y Untuk membuka karya kesehatan di Hindia Belanda, Batavia Lalu, terpilihlah 10 suster yang akan memulai karya di Indonesia Mereka berangkat ke Indonesia dengan hati yang bernyala-nyala Untuk mengabdi Tuhan dan sesama di tanah misi Wah, terus ke Indonesia naik kapal ini muder? Iya, dan kalian tahu nggak? Selama 3 bulan, mereka mengalami berbagai tantangan yang nggak mudah di perjalanan Mulai dari badai besar, ranjau laut Sampai-sampai didatengin kapal perang Inggris Oh my God, ngeri juga ya? Iya, tapi para suster ini punya cinta yang luar biasa Demi bisa melayani di tanah misi Cinta itu juga yang bertumbuh subur Mulai saat mereka menginjakan kaki di pelabuhan Tanjung Priuk Lewat karya pertama kita di Indonesia Apa yuk? Rumah sakit kalus Jakarta Bagus, bagus Kita harus sangat bersyukur loh Rumah sakit Karolus yang sekarang segede itu Dulunya hanya punya kapasitas 40 tempat tidur Tapi berkat keuletan dan perjuangan para misionaris perintis kita Dan pastinya juga karena ramah Tuhan Setapak demi setapak karya misi di Indonesia semakin meluas dan berkembang Iya muder, bahkan gak hanya karya kesehatan saja Tapi juga karya pendidikan, sosial pastoral dan juga rumah pembinaan kan? Ya, itulah semangat pembaruan yang juga harus kita lanjutkan dan berkobar di hati kita Bahkan juga di saat ada tantangan yang berat Contohnya saat tiba-tiba situasi berubah Situasi apa muder? Terlepas dari karya yang meluas Pembangunan di mana-mana Benih panggilan yang bertumbuh subur Apa kalian tahu? Ada kisah yang belum banyak dikenal Ada pengorbanan yang kadang terlupakan Ada jeritan dan derita yang tak terdengar Bersama-sama seluruh bangsa Indonesia Para suster juga merasakan pahitnya pukulan tangan besi penjajah baru Yaitu Jepang Jadi dulu para suster juga ditahan ya muder? Iya, entah yang di Jawa maupun yang di Sumatera Mereka mengalami derita yang sama Para suster Belanda dijebloskan ke dalam kem tahanan Rumah sakit dan karya yang lain diobrak abrik dan juga diambil alih tentara Jepang Mereka kelaparan Bahkan saat itu para suster sampai-sampai menjual cincin profesi mereka Untuk bisa membeli makanan dan melanjutkan hidup Apakah ada yang sampai meninggal muder? 13 suster meninggal di kem tahanan Mereka dimakamkan di kebun milik orang Cinta dan pengabdian yang total dari para suster Seperti biji yang ditabur ke tanah Dan saat ini berkembang subur di tanah misi Indonesia Kalian bisa merasakan itu kan? Iya, bersyukur dan terharu banget ya muder Sekarang saja sudah ada 44 komunitas dan berbagai karya Iya ya, termasuk juga pengembangan karya di Timur Leste kan muder? Iya, bersyukur ya di Timur Leste Sekarang ini juga sudah mulai berkembang Ada sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat Dan juga benih panggilan yang sangat subur Iya, dan saat ini kongregasi kita di Provinsi Indonesia Mempunyai karya di 15 unit karya kesehatan 62 unit karya pendidikan Dan 14 unit karya sosial pastoral Yang tentunya membutuhkan banyak panggilan baru Makanya kalian tetap semangat ya dalam panggilan ini Di balik setiap pembaruan Di balik setiap misi yang diemban Dan di balik setiap kemajuan dalam karya perutusan Terdapat jejak-jejak karya Allah Yang mengiringi setiap langkah dalam kesetiaan Rasa syukur tak henti dilambungkan Karena karya Allah tetap berbuah Meski berhadapan dengan berbagai situasi zaman yang tak mudah Sebab semangat pembaruan dan cinta yang bernyala itu Tak akan pernah padam Dengan rahmat Tuhan Biarlah buku ini terbuka Generasi penerus yang akan melanjutkan Mengisi lembar demi lembar Sejarah keselamatan Allah Dalam spiritualitas Bunda Elisabeth dan Santo Carolus Borromeus Dimuliakanlah Allah selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!